Intro Aparat kepolisian berhasil menangkap dua orang mencurigakan di sekitar Mapolres Jakarta Selatan. Penangkapan tersebut ketika Polres Jakarta Selatan sedang melakukan simulasi pengamanan Mapol dan saat digeledah ditemukan senjata tajam. Pelaku berinisial RP dan AB, keduanya merupakan remaja asal Garut dan salah satu ketua dari komunitas pecinta Habib Bahar. Saat proses penggeledahan berlangsung, polisi menemukan sebilah pisau. Kepada polisi, RP dan AB menyampaikan alasan tidak masuk akal, yakni hendak membuat surat izin mengemudi. Dilihat dari KTP mereka, RP merupakan warga Garut, sedangkan AB merupakan warga Jakarta Barat. Dengan demikian, polisi langsung meminta keterangan kedua pelaku ini lebih dalam. Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Polisi masih menyelidiki indikasi apakah keduanya berniat menghadiri aksi demo 1812 yang digelar oleh sejumlah ormas di depan Istana Negara. Nah dari penggeledahan itu, kita, itu sekitar jam, jam, sekitar jam 2 ya, rekan-rekan semua. Jadi dari hasil penggeledahan itu kemudian kita mendapati yang bersangkutan membawa senjata tajam. Yang tadi sudah saya sampaikan, pisau, pisau yang agak panjang, kemudian gagangnya hitam. Kemudian kita lakukan interview-interview, kemudian kita amankan dua orang. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan.